Assalamualaikum ya ahi ya ukhti Assalamualaikum ya ahi ya ukhti Assalamualaikum ya ahi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kortes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bisa lebih baju Lebih hebat Lebih sejahtera Lebih makmur Dan masyarakatnya pun Bisa meningkatkan kemampuan ekonominya Bapak ibu sekalian hadirin Hadirin terakhir Terutama para saksi Bintek ini sangat penting Supaya Saudara-saudara bisa betul-betul Mengkatkan Maka dihadiri oleh KPUD Kabupaten dan KPUD Provinsi Serta Bawaslu Karena memang acara ini adalah Acara Untuk kepentingan Pilkada Tanggal 9 Desember 2015 Insya Allah Kita bisa memenangkan Kompetisi pada 9 Desember 2015 Tapi Dengan bagaimana Bapak dan ibu bisa diterima Di tengah-tengah masyarakat Kalau pemilih Kalau pemilih Datang ke TPS Membenci Bapak dan ibu sekalian Tidak akan memilih Intan Betul tidak Kalau saudara yang disaksi disitu Dibenci oleh pemilih Akan memilih Intan tidak Tidak Oleh sebab itu Saudara-saudara Adalah sangat penting Bagi kita Sangat penting Bagi Kawan Bupati Kawan Wakil Bupati Nomor 2 Kalian harus bisa Bermasyarakat Kalian harus bisa Dekat dengan masyarakat Dan harus dicintai Masyarakat Oleh sebab itu Saudara-saudara Mari kita Raih kemenangan ini Kemenangan dengan Damai Damai Paham damai tidak? Gambar Kalau damai Seperti apa? Damai Dengan senyum Dengan bahagia Dengan tenang Dan dengan aman Kemenangan juga Ditandakan dengan Victory Victory itu adalah Angka 2 Jadi Victory itu adalah Kemenangan Jadi oleh sebab itu Saudara-saudara sekalian Sekali lagi Dalam menghadapi Pemilu ini Kita semua Harus berangkulan Kita semua Harus bersama-sama Jaga kebersamaan Jaga Kekompakan Jangan sampai Terpecah Belah Jangan sampai Karena pilkada Menjadi rusak Ibu dan bapak Sekalian Ketahui Bagaimana Ibu Irna Dan Tanto Mengorbankan Jabatannya Mengorbankan Posisinya Ibu Irna Sebagai anggota DPR Sebagai Kapoksi Ketua Kelompok Peraksi Badan Anggaran Partai Persatuan Membangun Posisi yang Sangat strategis Di Komisi Empat Melepaskan Jabatannya Demi Pandek Sangat miris Dan sedih Melepaskan Begitu saja Menanggalkan Jabatannya Demi Pandek Dari Saudara Saudara-saudara Sekalian Oleh sebab itu Kalau saudara-saudara Sekalian Tidak kerja Keras Tidak melihat Pengorbanan Yang begitu besar Saya rasa Sangat sedih Saya rasa sangat sedih Sekali Oleh Saudara-saudara Berjuang Berjuang Sama-sama Dan Pantanto Menanggalkan Posisinya Sebagai Ketua Komisi DPRD Provinsi Bagaimana Pengorbanan Yang begitu besar Saudara-saudara Tidak lihat Jadi saya Berharap Kepada Saudara-saudara Sekalian Pengorbanan Ini adalah Tidak lain Ingin Pandeklan Maju Ingin Pandeklan Besar Ingin Pandeklan Sukses Ingin Pandeklan Hebat Dan Ingin Pandeklan Sejahtera Siap tidak Siap dengan Irna Dan Tanto Tidak Oleh Setelah itu Saudara-saudara Sekalian Ini pun Harkat Martabat Partai Politik Sembilan Partai Politik Ini Komisi Yang sangat Besar Kesuksesan Ingin Pandeklan Tanto Kesuksesan Partai Politik Calon Presiden Harus Pulang Partai Politik Oleh Saudara-saudara Sekalian Kenapa Partai Politik Sangat penting Karena Partai Politik Memiliki Wakil-Wakil Rakyat Yang Juga Menurupakan Kebijakan Penentu Kebijakan Dari Anggaran Pengawasan Dan Legislasi Baik Etiket Kusat Maupun Etiket Daerah Jadi oleh Sebab itu Saudara-saudara Sekalian Bagaimana Pandeklan Bisa Membangun Hebat Bagaimana Pandeklan Bisa Lebih Maju Kalau Dipikirkan Sendiri Oleh Pandeklan Itu Sendiri Tidak Mampu Saudara-saudara Saudara-saudara Oleh Sebab itu Kenapa Demikian Karena Pandeklan PAD Masih Kecil Pandeklan Masih Memerlukan Pemerintah Pusat Pandeklan Masih Perlu Provinsi Oleh Setelah Itu Kita Punya Wakil-wakil Rakyat Di pusat Mampu Di provinsi Ini Sangat Penting Untuk Pemajuan Pandeklan Membawa Anggaran Berupa DAU DAK Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Ribah Dan Sebagainya Sangat Ditentukan Oleh Daerah Provinsi Mungkul Pusat Oleh Sebab itu Kita Hukumannya Harus Sinergis Hukumannya Harus Lain Dan Positif Dengan Partai-partai Politik Terutama Di antaranya Adalah Kebetulan Ibu Yirna Adalah Anggota DPR Sebelumnya Dan Pak Tantong Adalah Anggota DPRD Ini Sangat Penting Untuk Paniklang Kedepan Jadi Salah Kalau Paniklang Tidak Memilih Yirna Dan Tantong Salah Kalau Saudara-saudara Ingin Maju Paniklang Pilih Mereka Kenapa Dikian Karena Hubungan Yang Begitu Baik Dengan Pusat Dan Daerah Ini Yang Harus Kita Manfaatkan Sebaik-baiknya Untuk Kemajuan Paniklah Saudara-saudara Sekalian Kita Nanti Akan Diberikan Pelatihan Bimbingan Teknis Terkait Dengan Saksi 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 Dari Muncul Ada Saksi Dari Sumur Sumur Mana Sumur Mana Sumur Ada Orang Ada Sumur Sini Mana Sumur Masuk Sini Dan Nanti Masuk Semuanya Saya Lihat Saudara-saudara Sudah Dapet Snek Sudah Dapet Sudah Saksi Dapet Snek Hari Dapet Tunggu Sina Ayo Ayo Cain Nang Tidak Memang Transport Is Mutu Apet Lu Menang Uang Del Saksikan Sakan S давайте 以 Sudah Itu buat DP saksi nanti ya Nanti sisanya Akan diberikan oleh Tindata Intan Dari QuickCon Jadi bapak punya QuickCon QuickCon dan RealCon Nanti yang akan menjemput Dari saudara-saudara Nanti catat Waktu sebagai saksi Nanti saksi ini Kalau kebetulan di hari hak Ada sesuatu hal Harus ada saksi cadangan Jadi saudara-saudara Harus sudah mempersiapkan saksi cadangan Dari keluar ya saudara Ada ya Kemungkinan-kemungkinan sakit Kemungkinan-kemungkinan ada sesuatu hal Jadi sudah ada saksi cadangan Ini sangat penting saksi itu Saksi itu sangat menentukan Terhadap raihan Suara Yang ada di TPSK Nanti saudara-saudara Betul-betul akan dilatih Bagaimana mengisi POM C1 Sudah dilatih KPU belum? Sudah Hampir mirip Tapi ini adalah penguatan Supaya saudara-saudara Mengingat kembali Dan saudara-saudara Terkumpul di sini Ini adalah kekuatan Bagi kita Kekuatan yang sangat besar Jadi saudara-saudara sekalian Nanti ada Begitu saudara-saudara mengisi Ada saksi di TPSK Nanti ada tindata Bisa yang kami buat Yang kami buat Ya saudara-saudara Tindata Bisa Yang kami buat Akan menjemput Akan menjemput Ketempat TPS-TPS saudara Setelah mengisi itu Yang ditinggalkan Setelah ditandatangani Oleh KPPS Oleh petugas Yang ada di TPS tersebut Bersama para saksi Akan menjemput Bukan saudara mengantarkan Akan menjemput Kepada TPS-TPS tersebut Oleh sebab itu Nanti saudara-saudara Punya handphone tidak? Punya tidak? Nah catatkan nomor saudara-saudara Catatkan Di panitia Pada hari ini Agar nanti Tim desa Data desa Yang kami buat Untuk quick con Dan real con Itu akan menjemput Kepada TPS-TPS Dimana saudara Sudah selesai Per desa satu Saya tempatkan Nah oleh sebab itu Nanti setelah ditarik Data itu Akan langsung Dibawa ke Kabupaten Nanti di Kabupaten Ada ketua-ketua Partai politik Mengumpul Di Rizki Atau disini Nanti akan ditempatkan Dimana tempatnya Yang pas gocok Ada komputernya Disanalah nanti Akan ditempatkan Puli Sehingga dibawa ke Kabupaten Nanti dari Kabupaten Akan terlihat Hasilnya langsung Dan sore hari Bisa dihubungkan Hasilnya Nah untuk nanti berikutnya Bagaimana dengan Saksi Jenggamatan Dari Kabupaten Ya hasil tadi Akan diserahkan Saksi Jenggamatan Saksi Jenggamatan Untuk dipertahankan Untuk dipertahankan Hasilnya Agar jangan sampai Tidak sesuai dengan hasilnya Paham tidak Merti tidak Nah begitu Saudara diambil Dari saksi TPS Sebagai petugas Saksi disana Saudara akan diberikan Sisa tambahan Sisa tambahan Uang saksi Paham ini Jangan dilihat Besar kecilnya Jangan dilihat Besar kecilnya Saudara-saudara ini Adalah pelaku sejarah Kalau intang Menang Nomor dua menang Berarti karena Saudara-saudara yang Mengerjakan Tapi kalau sebaliknya Kegagalan Saudara-saudara Oleh sebab itu Saya yakin Saudara-saudara Akan amanah Saudara-saudara Akan betul-betul Bekerja keras Saudara akan Menjaga Di TPS-TPS tersebut Siap tidak Siap tidak Mudah-mudahan Kekompakan ini Karena ini Dari produk partai politik Saksi-saksi ini Mudah-mudahan Saudara ke depan Ini para saksi Mudah-mudahan Saudara ke depan Sudah bisa Menguasai Bagaimana teknis Peraihan suara Di daerah-daerah Dan ternyata Saudara-saudara sangat Menentukan Terhadap Nasib bangsa Dan negara Kalau saudara-saudara Paham Mengerti Bagaimana Mengikuti Bimbingan teknis ini Itu keuntungan Saudara-saudara Karena ada Kegiatan-kegiatan Politik lainnya Sebentar lagi Kita akan Pilgur Sebentar lagi Kita akan Pilpres Sebentar lagi Kita akan Pemilu Saya yakin Saudara-saudara yang Akan digunakan Saudara-saudara yang Kita akan Menentukan Nasib Bangsa dan Negara ini Khususnya Kabupaten Siap tidak Siap tidak Saya percaya Dipada Saudara-saudara Mudah-mudahan Saudara-saudara Bisa bekerja Dengan Maksimal Dengan Sebaik-baiknya Yang terpenting Outputnya Outputnya Kita damai Siap Outputnya Paniklah Damai Siap Damai Yang mudah-mudahan Dengan Angkat Duanya Seperti ini Ini adalah Kemenangan Intar Kalau ini Raihan Tinggal Berkompetisi Saja Nanti Kecamatan A Kecamatan D Kecamatan C Kecamatan D Mana yang Terbaik Saya berharap Itu Partisipasinya Besar Partisipasinya Bagus Golputnya Sedikit Maka Saudara-saudara Akan mendapatkan Nilai Yang terbaik Ada Ruan Dan Manusia Di dalam Sistem Pemberitahan Nah Saudara-saudara Mudah-mudahan Jadi Tim Intar Yang Mengawal 5 tahun Bukan Hanya Sekarang Mengawal 5 tahun Intar Ke Kabupaten Bandinglah Siap Tidak Siap Tidak Saudara-saudara Awal Ada di Kecamatan A Kecamatan B Kampung A Kampung B Memiliki Online Hubungan Khusus Dengan Bupati Dan Wakil Bupati Saya Yakin Saya Yakin 9 Desember Intar Akan Merai Di atas 60% Saya Yakin Yakin Dan Insyaallah Bisa Mencapai 70% Kalau Bisa Lebih Luar Biasa Mudah-mudahan Ini Kemenangan Ini Kemenangan Tiba Semua Saya Berharap Partai Politik Semua Bekerja Gerak Bagaimana Langkah Tenaga Dan Pikiran Curahkan Sampai Dengan Tanggal 9 Desember 2015 Itu Adalah Pembuktian Pembuktian Terakhir Kerja Keras Saudara Saudara Selamanya Jadi Nanti Nanti Akan Dihadakan Bimtek Bimbingan Teknis Oleh Tim Intar Dan Mudah-mudahan Saudara Ikuti Bagaimana Cara Mengisi Bagaimana Cara Pong Saudara-saudara Sudah Dapat Mandak Belum Mana Mandak Saudara Coba Ada Sudah Tapat Itu Sebagai Mandak Supaya Tidak Pula Kembali Saudara Sudah Dapat Transport Wang Saksi Mandak Saudara Tinggal Bekerja Sebaik Baiknya Tanggal 9 Desember 2015 Tinggal Nanti Paket Tanda Pengenal Dari KPPS Dan Dari KPU Saudara-saudara Bisa Menjadi Saksi Demikian Terima kasih Kepada Semua Pihak Saya Merasa Bangga Dan Bahagia Berada Di Tengah-tengah Saudara-saudara Sekalian Dan Bisa Calon Bupati Dan Calon Kompil Bupati Jadi Yang Insya Allah Akan Memenangkan Pembatas Hintangan 9 Desember 2015 Dengan Resmi Saya Dibuka Jadi Saudara-saudara Sekalian Mohon Diikuti Dan Yang Di luar Nanti Tolong Masukkan Kedalam Tidak Apa-apa Yang Di sini Diisi Saja Dan Nanti Yang Di depan Sini Yang Memberikan Materi Di depan Dan Yang Di saksi Naik Saja Kedepan Dan Nanti Saudara-saudara Pun Dapat Makan Sian Jangan Khawatir Ada Makan Sian Ada Sudah Makan Belum? Berantahnya Sudah Silatih Sudah Bintang Sudara Dapat Makan Sian Insya Allah Dan Saudara-saudara Senang Tidak Senang Tidak Jadi timnya Ibu Irna Senang Tidak Jadi timnya Pantanto Ini tim Kemendangan Apalagi Didukung oleh 38 Or 39 38 Kurang Hinci 39 Kurang Hinci 38 38 Anggota DPRD Usulan Saudara-saudara Kepada Nusrembang Nusrembang Kecamatan Kelurahan Kecamatan Kecamatan Dikodong oleh Bupati Wakil Bupati Disetujui oleh DPRD Pernah Aman Mencapai Rensra Rencana Strategis 5 tahun Kedepan Cinta-citanya Tercapai Tapi Kalau tidak Dudukung DPRD Macet Kecamatan Kecamatan Akan Terjadi Apa Akan Terjadi Keributan Akan Terjadi Kel Akan Terjadi Manteg Pembangunannya Ada Rupan Niklas Banyak Terjadi Di daerah-daerah Lain Begitu Tidak Kondusifnya Antara Eksekutif Dan Legislatif Eksekutif Legislatif Itu Ada Banting Perspasi Rakyat Itu Adalah Suara Rakyat Saudara-saudara Sekar Jadi Adukan Antara Partai Politik Dengan Rakyat Partai Politik Jembatan Buat Rakyat Menuju Kekuasaan Untuk Kesejahteraan Rakyat Itu Besar-besarnya Demikian Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Interest 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton